assalamualaikum teman-teman disini aku mau berbicara tentang yang tadi aku story itu tentang apa namanya filter yang beruang itu yang tulisannya we bear bear karena kemarin sempat juga ada yang DM nanyain dan curhat tentang itu tentang filter itu katanya ada yang ngata-ngatain dia kafir haram pokoknya apalah sama kayak yang tadi gitu pokoknya banyaklah jadi dia curhat gitu dia minta pendapat aku gimana tentang filter itu jadi untuk lebih jelasnya ya udah nih aku jelasin ya bukan menjelasin sih tapi lebih mengeluarkan pendapat gitu karena Indonesia kan lebih bebas berpendapat ya walaupun ya jangan asal-asal juga sih pendapatnya jadi menurut aku gini sih coba yang pertama kita pelajari dulu tentang itu dulu tentang filternya filternya kan itu temanya beruang ada beruangnya di sini di sini di muka dan di sebelah sini nah terus tulisannya di sebelah sini itu ada we bear dan beers nah terus kita baca benar-benar itu tuh w itu huruf w dan memang itu kayak mirip lafaz Allah ya tapi emang kalau misalnya itu lafaz Allah pasti ada tanda bacanya dan sedangkan itu huruf w emang benar seperti itu fontnya jenis fontnya gitu jadi ketika kita baca we bear beers yang artinya itu uwi itu adalah kami bear itu adalah telanjang dan yang apa beers itu adalah beruang nah artinya apa kami beruang telanjang terus kita mikirkan emang ada nggak beruang yang pakai baju yang nggak adalah lucu banget sih sumpah ya nggak ada terus mau disangkut pautkan dengan lafaz Allah atau Allah atau agama kita ya jangan semudah itulah jangan semudah itu kita sangkut pautin kayak yang mudah untuk mengambil sesuatu menyimpulkan sesuatu gitu Coba kita pikirkan dulu kita simulkan dulu bener-bener itu tuh apa gitu kita cari bener-bener jangan mudah untuk menyimpulkan sesuatu tanpa dalya disini aku bukan siapa-siapa sih cuman aku berpendapat doang ya jadi itu pendapat aku sama seperti kemarin ada yang rame itu tentang kelepon kelepon itu disangkut pautkan dengan apa tuh namanya kayak Natal gitu ya karena warnanya hijau dan diatasnya itu ada kelapa buku kelapa yang bertaburan seperti ya seperti selanjutnya kayak Natal hello pikiran kalian terlalu kok bisa-bisanya itu mikir seperti itu itu emang makanannya seperti itu apa sih ya nggak usah lah Hai dosa sudah jangan mikirnya aneh-aneh coba itu cuman makanan dan warnanya emang begitu kebetulan aja nggak ada yang salut pautin buat itu haram makanannya nggak boleh dimakan inarilahi hehehe lecuk sumpah jadi berpikir secara luas aja ya karena agama di dunia ini enggak cuman agama kita gitu kita saling menghargai orang lain saling menghargai agama lain gitu aku disini bicara bukan seperti aku itu baik banget gitu enggak tapi aku cuman mau mengatarkan pendapat tadi gitu aja sih dan jika kalian yang sependapat ataupun apa kata aku salah gitu menurut kalian yang sudah komen aja ya jadi itu aja oke thank you so much udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh